Setelah puas menjelajah Skandinavia, saya pun melanjutkan petualangan ke arah Finlandia. Di Finlandia bagian utara, saya mampir di Kota Rovaniemi, dikenal sebagai kampung halaman Santa Claus, tepat berada di Arctic Circle di Provinsi Lapland. Dan sore harinya, saya putuskan untuk camping di dekat Teluk Botnia sambil menikmati sunset. Dan perjalanan saya lanjutkan hingga ke Helsinki. Dan dari sana, saya menumpangi feri seberangnya Laut Baltik hingga sampai di Tallinn, Estonia. Petualangan menjelajah negara Baltik dimulai. Selamat menikmati. Dan tiba lah saya di Vilnius, Lituania. Waktunya untuk servis motor setelah 35.000 km yang saya mulai dari Afrika Selatan. Di Vilnius juga, saya disambut pasangan biker yang baru saja selesai melakukan trip keliling dunia. Di Warsawa, Polandia, saya memperpanjang buku Carnet The Passage yang hampir saja expire. Saya berjumpa dengan kawan lama di bagian selatan Polandia. Dan dari sana, saya menunjukkan perjalanan ke Krakau, salah satu kota tua di Polandia. Pada hari berikutnya, di Ninja". saya masuk Slovakia mengeksplor pegunungan di bagian utara dan melihat reruntuhan Spitz Kastel yang merupakan situs kastel terbesar di Eropa Tengah dari sana saya lanjutkan petualangan ke Hungaria hingga Romania sambil menikmati jalanan pedesaan setelah berhasil dan mendapatkan e-visa Ukraina petualangan saya lanjutkan masuk dari border kecil di bagian timur melewati area pedesaan dan pertanian tak disangka masyarakat Ukraina sangat ramah ketika saya melewati daerahnya setiba di Kiev saya pun disambut Duta Besar Republik Indonesia bersama staff dan saya juga ikut memeriakan festival Indonesia yang digelar di balai kota Kiev selamat menikmati 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 waktupun terus berjalan saatnya saya melanjutkan petualangan menuju negara berikutnya yaitu Rusia setelah riding 340 km ke arah timur dari Kiev saya pun tiba di border Rusia disini proses imigrasi dan custom memakan waktu hingga 4 jam namun semuanya berjalan lancar tanpa masalah setelah TIP saya selesai akhirnya saya bisa bebas berkendara di Rusia riding sejauh 500 km dari perbatasan akhirnya saya pun tiba di Moskow di Moskow belum lengkap kalau belum mengkunjungi area Red Square melihat St. Basil's Cathedral dan juga Kremlin ini di ini namun Pertualangan saya belum berakhir sampai disini